Saudara David, korban penganiayaan anak pejabat Ditian Pajak hingga sekarang belum sadarkan diri. Pengacara keluarga korban Muhammad Hamza bilang David masih dirawat intensif di ruang ICU di Rumah Sakit Mayapada. Sudah lima hari sejak kejadian penganiayaan Senin lalu, David belum juga sadarkan diri. Sebelum dipindahkan ke Rumah Sakit Mayapada, David lebih dahulu mendapat perawatan di Rumah Sakit Permata Hijau. Terima kasih telah menonton! Tersangka yang berinisial A karena statusnya masih diperiksa sebagai saksi. Penjidik juga memeriksa dua teman pelaku yang turut berada di lokasi saat kejadian. Di antaranya perempuan berinisial AG yang merupakan kekasih pelaku. AG diperiksa karena berdasarkan keterangan pelaku terdapat pernyataan yang memicu aksi penganiayaan. Terlebih lagi AG berada di lokasi kejadian dan sempat membuat janji bertemu dengan korban sebelum penganiayaan. Mendalami mencari bukti-bukti dari rekaman CCTV, apakah terdapat rekaman CCTV yang menyorot langsung di tempat kejadian perkara. Si tersangka, inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG, ini ada di TKP. Nah, apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini? Sebelum kejadian, kemudian sampai di TKP, dan setelah kejadian itu. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Saroni, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan memastikan penanganan kasus berjalan transparan. Komisi 3 mengapresiasi langkah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang cepat menangani kasus dengan menetapkan dua tersangka. Komisi 3 DPR, Ahmad Saroni, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Buntut penganiayaan anak pejabat pajak terhadap putra petinggi GP Ansor, Universitas Prasetya Mulia, mengeluarkan atau mendrop out Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan dari kampus. Pernyataan dari pihak kampus adalah mengecam keras tindak kekerasan. Tindak kekerasan itu karena bertentangan dengan kemanusiaan dan melanggar kode etik dan peraturan yang tercantum dalam buku pendoban mahasiswa Universitas Prasetya Mulia. Rapat pimpinan Universitas Prasetya Mulia memutuskan mengeluarkan tersangka Saudara Mario Dandi Satrio dari Universitas Prasetya Mulia terhitung sejak tanggal 23 Februari 2023. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot Rafael Aluntrisambodo, Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Menkyu mengecam penganiayaan oleh anak pejabat pajak itu terhadap putra petinggi GP Ansor. Sri Mulyani menyebut pencopotan Rafael berdasarkan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Menkyu juga memastikan Inspektorat Kemenkyu telah memeriksa hasil atau harta Rafael Trisambodo, paca gaya hidup mewah anak dan hartanya sejumlah 56 miliar rupiah terbongkar ke publik. Mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Menko Pohluka mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mencobot pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya. Sebagai upaya hukum administratif, buntu tindak penganiayaan yang dilakukan sang anak. Di sisi lain, Mangfu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusut harta kekayaan Rafael yang sebelumnya sudah diafdit PPATK. Maaf secara pribadi, damai secara pribadi, tapi negara tetap membawa dan sekarang yang bersangkutan juga sudah ditahan. Jadi tidak ada damai dan saya sudah minta agar dicari lagi siapa yang terlibat. Kalau lihat videonya itu jahat sekali, itu hukum administrasi, bukan hukum pidana. Itu hukum administrasinya sudah betul. Biar diaudit, laporan tentang yang bersangkutan di PPATK itu sudah dikirimkan oleh PPATK sejak tahun 2012. Tentang transaksi keuangannya yang agak aneh. Tetapi oleh KPK belum ditindaklanjur. Jadi itu, itu saja. Yang sekarang dibuka oleh KPK. Sampai jumpa di video selanjutnya.